Hai, selamat datang di hidupku sebagai Debbie Di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara saya membuat selai strawberry atau strawberry jam yang merupakan kesukaan anak saya jadi dia request dibikinin lagi karena saya udah bikinin kemarin dan dia pakai selai strawberry setiap pagi kalau breakfast dan kita cepat banget kehabisan jadi kebetulan saya share videonya sambil saya buat lagi untuk nyetok selai strawberry kami saya akui lebih murah kalau beli langsung ya selai strawberry kalau satu paket gini kan saya belinya di Suprindo itu harganya 35.000 strawberry yang seperti ini mungkin di tempat teman-teman ada yang lebih murah biasanya di Bandung atau Bogor itu biasanya stroberinya lebih murah kemudian kelebihannya kalau kita bikin selai strawberry sendiri stroberinya lebih banyak daripada unsur lainnya ya kalau belikan kita nggak tahu dia campurannya stroberi berapa persen gula berapa persen atau saat-saat tambahan lain berapa persen jadi lebih aman tetap lebih aman kalau bikin sendiri kemudian bahan-bahan yang saya gunakan cukup simpel kalau bisa pakai stroberi organik lebih baik lagi ya kemudian saya pakai sugar, gula, gula pasir saya juga pakai bubuk agar-agar sebagai thickening agent atau yang bisa membantu mengentalkan sekalian ekstra serat kalau saya suka pakai agar-agar kalau teman-teman nggak mau pakai agar-agar itu sesuai pilihan ya iya sesuai pilihan betul kemudian saya juga pakai jeruk nipis kita langsung aja bagaimana cara membuatnya sebelumnya tunggu di sini memperhatikan apron baru saya dengan bordiran hidupku sebagai debut itu adalah maksudnya ini adalah pemberian dua sahabat saya Solita dan Sylvie atau Dodo dan Reno thank you guys I love it so much ini sangat cocok buat tema valentine ya ya kita bikin juga stroberi warnanya juga pink ya guys thank you I love it so much I will wear it as much as I can oke lanjut kita buat selainnya yang pertama kita akan siangi stroberinya tentu saja ya jadi guys pas saya tadi baru mulai filming kan saya bilang kalau selain stroberi ini adalah kesukaan anak saya Lana terus sambil saya motong-motong stroberi ada suara sesekukan dari dalam rumah ternyata kaya lagi nangis kamu nangis kenapa karena tadi dia bilang mama itu selain stroberi bukan cuma kesukaan kakak tapi kesukaanku juga jadi dia nangis I'm sorry maafin mami ya jadi selain ini adalah kesukaan Lana dan kaya ya tos oke kita lanjut potong-potong ya nanti kaya mau makan selain stroberi dengan apa dengan roti oke udah nggak sedih lagi kan udah setelah dicuci bersih oke kemudian tadaaa saya akan menggunakan apa nama namanya ini panci baru saya mereknya ini merek kesukaan saya ya chef top saya belinya di informa parut pakai parutan keju aja kayak gini ya yang mau pakai food processor juga bisa tapi saya pikir ini bisa hemat listrik bisa membuat tangan saya olahraga sedikit dan praktis lah pokoknya buat saya ya begini hasilnya nih lalu saya akan masukkan bubuk agar-agar gula jadi dari hasil pengamatan saya dari video-video yang saya lihat cara pembuatan pembuatan stroberi jam itu orang-orang menggunakan satu bagian stroberi dan satu bagian gula tapi saya tidak saya menggunakan satu bagian stroberi dan setengah bagian gula jadi kita bisa kontrol ya pemakaian gula pakai sesuai selera lalu saya juga akan tambahkan jeruk nipis satu buah jeruk nipis ukuran sedang seperti ini ini untuk mempertahankan rasa asam stroberinya ya karena kalau dimasak rasa asam stroberinya tuh biasanya hilang dan ini apa jeruk nipis atau lemon bisa membantu mempertahankan rasa asam itu ada disitu di dalam selainya ini saya akan masak dengan api yang cukup besar ya enggak paling besar tapi cukup besar apinya seperti ini oke usahakan selalu diaduk jadi nanti pada saat memasak ininya apanya selainnya akan ada buih-buih putih seperti itu itu usahakan diangkat ya sebanyak mungkin sebanyak yang di bisa diangkat ini tetap harus diaduk bawahnya untuk menjaga supaya enggak angus ya nah beginilah ya hasilnya yang kita sudah trim busa-busa putihnya udah nyaris hilang sama sekali nah itu yang bagus sekarang kita kecilin apinya ke medium lalu kita biarkan dia shimmer kurang lebih 10-20 menit sesuai tingkat kekentalan itu sesuai selera kan tadi kita udah pakein bubuk bubuk agar-agar jadi nanti dia akan kental however nanti saya akan pertimbangkan saya akan berhenti di menit keberapa kira-kira jadi kurang lebih beginilah kekentalan yang saya inginkan nanti kalau dia dingin akan lebih kental lagi oke udah bisa dimatiin tadaaa ginilah hasilnya lihat nih lihat nggak nih kan pas kekentalannya ya hasilnya 350 graman ya tuh kita coba yuk nih saya kebetulan masih punya sedikit roti tawar nih konsistensinya kayak gini nih nih ini lebih banyak stroberinya daripada jelinya kan nih asik nih konsistensinya oke kita coba saya suka lebih tebel hmm mantap hmm sayang jadi ini rasa manisnya cocok buat saya segitu aja nggak terlalu manis jadi rasa rasa stroberi asam stroberinya keluar ya demikian lah apa yang saya bisa bagi pada hari ini happy valentine buat teman-teman yang merayakan walaupun hari kasih sayang untuk tiap hari buatin yang kamu sayang ini kalau suka dengan video saya jangan lupa like subscribe and comment to my channel thank you for watching sampai jumpa di video saya yang berikutnya hmm 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 sen roll he video się